Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV. Ini adalah visual atau gambar dari jamuan makan malam KTT G20 di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana Bali. Para pemimpin negara G20 sudah hadir di lokasi. Ada Perdana Menteri Singapura, Lee Sinlong, yang sudah tiba. Lalu ini ada Perdana Menteri Justin Trudeau yang juga sudah tiba dan juga para pemimpin negara lainnya. Selain para pemimpin negara G20, jumlah pejabat dan tamu penting juga menghadiri acara jamuan makan malam ini diantaranya para mantan presiden dan mantan wakil presiden Indonesia. Hadir di antara tamu undangan ada Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri, Presiden ke enam RI Susilo Bambang Yudhoyono, mantan wakil Presiden Yusuf Kala dan mantan wakil Presiden Trisu Trisno. Ada juga Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Menparekraf tentunya Sandiaga Uno yang jadi salah satu pengagas acara ini setelah jumlah pejabat negara lainnya. Ada juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan jajaran tamu penting lainnya di Garuda Wisnu Kencana. Tadi Presiden Jokowi Saudara di awal acara juga sudah menyampaikan kata sambutan untuk para pemimpin negara. Saya kutip dari pernyataan Presiden Jokowi, Presiden menyebutkan bahwa semangat yang ingin digelurakan di jamuan makan malam ini adalah cinta, tanggung jawab, courage atau keberanian dan juga devotion atau kesetiaan. Dan semangat inilah yang coba dibangun dalam suasana yang informal, suasana yang lebih hangat dalam gala dinner, welcoming dinner atau jamuan makan malam. Bagaimana pula catatan menarik langsung dari Bali? Saya akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Permana Dewi. Permana Dewi, tadi Presiden Jokowi sudah membuka jamuan makan malam. Apa saja yang menarik yang Anda pantau dan bagaimana rangkaian acara lanjutan setelah ini? Ya Friska dan juga saudara seperti yang kita ketahui bersama malam ini sesuai visual atau gambar yang sudah kita lihat bersama ya. Malam ini di Garuda Wisnu Kencana, Paman Budaya yang ada di kawasan Badung Bali itu digelar acara makan malam, jamuan makan malam untuk para delegasi serta tamu kenegaraan G20 seperti itu. Dan para tamu kenegaraan ini sudah disambut langsung oleh Presiden Jokowi Dodo yang menggunakan pakaian adat Bali atau payas agung seperti itu ya. Dan didampingi juga oleh Ibu Iryana Jokowi. Mengapa akhirnya kawasan GWK ini dipilih saudara? Dari antara berbagai destinasi wisata yang ada di Bali seperti itu. Dan Presiden Jokowi pun juga sempat menerangkan bahwa kenapa akhirnya GWK ini dipilih karena GWK ini merupakan salah satu ikon dari Pulau Bali. Selain itu pula GWK ini memiliki karakter yang kuat. Maka dari itu akhirnya GWK ini dipilih sebagai tempat untuk melaksanakan jamuan makan malam dengan suasana yang lebih hangat kepada para delegasi G20 sedemikian. Lalu untuk acara makan malam ini, jamuan makan malam ini, seperti yang informasi sebelumnya sudah diperoleh, jamuan makan malam ini dilaksanakan di area Lotus Pond. Jadi area ini adalah area terbesar yang mampu menampung sekitar 7.500 orang. Nah para delegasi G20 yang diperkirakan hadir malam hari ini di acara jamuan makan malam tersebut adalah sekitar 300 sampai dengan 400 orang. Jika ditanya terkait dengan festival apa atau acara apa lanjutan yang akan dilakukan pada acara jamuan makan malam ini. Sebelumnya kita mendapatkan informasi bahwa disiapkan area festival demikian. Namun dari pihak panitia G20 sendiri itu belum mau membocorkan festival apa sebenarnya yang ditampilkan dalam acara jamuan makan malam ini. Karena panitia G20 berniat untuk memberikan kejutan-kejutan kecil kepada para delegasi G20 serta tamu kenegaraan lainnya. Namun kemungkinan besar festival yang dihadirkan pada jamuan makan malam ini adalah festival yang berkaitan dengan tradisi dan juga budaya yang ada di Indonesia. Termasuk juga khususnya Bali. Kenapa? Karena juga tentunya pemerintah Indonesia itu ingin menunjukkan bahwa Bali serta Indonesia itu memiliki banyak sekali tradisi budaya dan kesenian yang bisa ditampilkan atau disuguhkan kepada para delegasi untuk dipromosikan agar pariwisata Bali dapat kembali pulih. Demikian Friska. Permana Dewi yang juga ditunggu. Sebenarnya kan kalau tadi kata Menparekrasa Jada Uno nanti akan ada menu kuliner khas Indonesia begitu. Belum dibocorkan sampai sekarang ya. Tapi bicara soal kelokalan ini bagaimana Anda melihat di rangkaian KTTG G20 begitu kental budaya Indonesia diperkenalkan. Karena salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan, mendorong pariwisata Indonesia. Ya Friska benar sekali. Panitia G20 memang sampai saat ini belum mau membocorkan apa saja acara maupun makan malam yang disuguhkan kepada para delegasi G20. Namun memang seperti yang kita lihat bersama untuk acara jamuan makan malam hari ini mulai dari penyambutan kedatangan dari para delegasi G20. Bisa kita lihat bersama bahwa delegasi tersebut sebagian besar menggunakan pakaian endek Bali. Demikian ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru juga. Jadi benar sekali yang dikatakan pada jamuan makan malam hari ini itu benar-benar kental sekali akan nuansa kelokalan dan juga kebudayaan Indonesia. Mudah-mudahan apa yang ditampilkan atau apa yang menjadi tujuan dari acara G20 ini baik pada saat rapat atau meeting tadi maupun di acara jamuan makan malam hingga acara pada besok hari tanggal 16 November 2022 dapat mencapai tujuannya demikian. Mulai dari tiga isu global tersebut yang diusung maupun juga untuk mempromosikan Indonesia, mempromosikan Bali ke mata dunia, Friska. Iya betul sekali. Senang rasanya melihat bagaimana mulai dari tuan rumah sudah pasti menggunakan baju adat Presiden Jokowi dan ibu negara Iryana Jokowi menggunakan PS Agu, juga tamu negara lainnya menggunakan endek Bali. begitu ya, ala permana, tapi tidak kalah penting. Sudah ramai di sini apalagi sepanjang kata TG20 delegasi penting utamanya kepala negara, kepala pemerintahan. Untuk welcoming dinner malam ini saja bagaimana pengamanannya di sekitar DWK Bali? Apa saja yang disiap? Iya Friska dan juga saudara tentunya pengamanan ini menjadi hal yang paling penting sekali yang disiapkan oleh pihak pemerintah Republik Indonesia beserta dengan stakeholder terkait yakni TNI Polri, lalu juga bekerja sama dengan unsur pengamanan adat yakni pecalang. Dapat kita saksikan bersama untuk malam hari ini pada acara jamuan makan malam yang berlangsung di DWK itu penjagaan sangat ketat dilakukan. Informasi yang kami peroleh Friska, arus lalu lintas menuju kompleks wisata budaya Garuda Wisnu, Kencana, Desa Unggasan, Kawasan Jimbaran, Kabupaten Badung, ini juga sudah ditutup mulai sore tadi. Ini disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Kabit Humas, Pol Dabali ya, yang mengatakan bahwa penutupan dan pengalihan itu dilakukan untuk memperlancar perjalanan para delegasi KTTG20 menuju ke tempat acara jamuan makan malam. Penutupan itu sudah dilakukan dari pukul 17.30 atau jam setengah 6 sore sampai nanti tepatnya pada saat kepulangan atau selesainya acara yakni tepatnya pada pukul 22.00 Wita atau jam 10 malam. Nah selain juga pengamanan yang dilakukan di area jalan atau arus lalu lintas yang diperketat, ada beberapa arus jalan yang dialihkan untuk masyarakat, selain itu, nah kawasan GWK ini, kawasan GWK ini kan merupakan kawasan obyek wisata demikian. Jadi kawasan GWK ini dalam rangka KTTG20 sudah ditutup untuk umum mulai tanggal 13 November 2022 sampai 17 November 2022. Jadi kawasan GWK seluruh kawasan, tidak hanya tiga kawasan yang digunakan untuk acara KTTG20 saja, semua kawasan GWK ditutup untuk umum sampai tanggal 17 November 2022. Hal ini dilakukan tentunya demi menjamin keselamatan serta keamanan dari para undangan, tamu kenegaraan, delegasi KTTG20, Friska. Ya, 13 sampai 17 November ditutup, lalu juga bagi Anda yang mau melintas di kawasan GWK, tidak bisa dulu sementara, mulai pukul 17.30 Wita sampai 19.30 Wita dan juga pukul 20.30 Wita sampai 22 Wita selama jamuan makan malam atau welcoming dinner berlangsung di Garuda Wisnu Kencana, Bali. Permanan Dewi, terima kasih laporan Anda, kami nanti kembali lagi ke Anda tentunya. Dan di Garuda Wisnu Kencana, Bali, welcoming dinner atau jamuan makan malam berlangsung, Presiden Jokowi tadi sudah membuka jalannya jamuan makan malam, kita akan pantau kembali pelaksanaan jamuan makan malam langsung dari GWK. Garuda Wisnu Kencana, Bali, sesaat lagi tetap di Breaking News Kompas TV.